Halo teman-teman, kami dari kelompok bioproduk Nabati yang beranggotakan Carko Witaemira, Dinda Sakinah, dan Maesya Sivana akan menampilkan video pembuatan ekodeterjen dari daun waru. Alasan kami memilih ekodeterjen dari daun waru sebagai inovasi produk yaitu untuk mengurangi penggunaan deterjen yang berbahan dasar aktif, di mana bahan aktif ini menghasilkan limbah yang tidak dapat terurai dengan baik. Daun waru dipilih sebagai bahan dasar dari pembuatan ekodeterjen karena mengandung zat aktif berupa saponin, flavonoid, polifenol, dan tanin, di mana saponin ini merupakan senyawa yang menghasilkan busa dan banyak dimanfaatkan dalam industri deterjen. Kandungan busa yang dihasilkan dari saponin ini berfungsi sebagai bahan pencuci yang memiliki sifat seperti sabun dan bertindak seperti surfaktan. Berikut cara pembuatan ekodeterjen dari daun waru. Siapkan alat dan bahan yang terdiri dari baskom, blender, saringan, centong, sendok, mangkuk, botol, daun waru, olive oil, citron, dan air. Kemudian daun waru dicuci menggunakan air hingga bersih. Kemudian ditiriskan. Jika sudah, daun waru dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah untuk diremas. Selanjutnya daun waru diremas hingga mengeluarkan busa dan lendir. Daun yang sudah diremas tadi kemudian disaring untuk memisahkan air hasil remasan dengan ampas. Agar menghasilkan air yang lebih banyak, tekanlah daun di atas saringan. Kemudian tuanglah sisa daun tadi ke dalam blender dan tambahkan air secukupnya. Daun waru di blender hingga halus. Selanjutnya daun waru yang sudah di blender disaring kembali ke dalam baskom. Dan campurlah dengan hasil dari daun waru yang sudah diremas dan disaring tadi. Kemudian tambahkan olive oil sebanyak 3-4 tetes. Dan tambahkan citron sebanyak setengah sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Kemudian saring kembali agar tidak ada ampas yang terbawa. Selanjutnya tuangkan hasilnya ke dalam botol dan tunggu selama 7 hari untuk diendapkan. Setelah itu ekodeterjen dari daun waru siap digunakan. Terima kasih.